Meski harga daging sapi masih normal yang berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya, namun penjualan daging sapi hingga hari ke-8 Ramadan menurun. Seperti yang dirasakan Haji Supian, penjual daging sapi di kawasan Pasar Raya Bauntung Tanjung Kamis tadi. Menurut Supian, di luar Ramadan dirinya mampu menjual daging sapi hingga lebih dari 2 ekor perharinya. Sedangkan selama Ramadan hanya mampu terjual 1 ekor sapi saja perhari. Biasanya hari 3, 2, 3, sampai 4. Kalau sekarang hanya 1. Karena apa? Kalau bulan puas ini perusahaan kadang mengambil, jarang-jarang mengambil. Kemudian orang berpengantinan, kadang-kadang orang pengantinan. Kadang-kadang orang pengantinan. Kalau orang pengantinan itu bisa sampai seikung, sampai dua ikung. Ada yang 100 kg, mampil ada 50 kg. Sekarang hanya 2 tunggal kiluan. Senada itu salah satu penjual daging di Pasar Tanjung, Marzuki mengatakan, penjualan daging sapi miliknya yang rutin dibeli para pedagang bakso juga menurun. Kendati demikian, Marzuki yakin kebutuhan daging kembali melonjak seminggu sebelum lebaran tiba. Kita gantung, ada yang sampai 2 pikul bisa. Nah 2 bisa. Kita gantung SMS, Bang, bukan bakso. Kalau yang bulan ini? Bulan ini, kali saya pikul setengah. Ini anak puasa, ini anak hiwaya, ini anak hiwaya, ini bukan bakso. Minyak ada gilingan karena buka, Bang. Banyak milik bisa pikul, tak pikul. Selama bulan puasa ini, sedikit juga lah. Anak menjual lah sedikit, serasa pikul tupang sehari lah. Tapi menang 1 minggu lagi, anak hiwaya bisa, banyak. Berbeda dengan harga daging sapi, harga tulang sapi selama bulan Ramadan justru melambung tinggi. Dari sebelumnya hanya 50 hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya, kini mampu mencapai 80 ribu rupiah per kilogramnya. Muhammad Rais, TV Tapalong melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.